Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berkati saudara-saudari sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaah sekalian dipersilahkan duduk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Puji Tuhan hari ini kita dapat diberikan kesempatan kembali ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita memasuki masa pra-paskah yang keempat. Kita dapat merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita orang-orang yang berdosa ini. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kita adalah orang-orang yang terhilang. Kita adalah orang-orang yang terhilang. Tetapi karena kasih Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Dia mencari kita kembali ke hadapannya. Kita tidak berpengharapan tetapi kita sekarang mempunyai pengharapan. Kehidupan kita tidak berarti tetapi sekarang kehidupan kita menjadi sangat berarti. Kita dulu adalah hamba dosa. Saat ini kita menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu sekalian hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema. Mendekat ke hati Allah Bapak. Dalam Lukas pasal 15. Ayat yang diberikan kepada saya yaitu ayat 1-3 dan ayat 11-32. Hari ini hanya membacakan ayat yang ke-20 saja. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayatnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayatnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak, Ibu sekalian. Bapak, Ibu sekalian. Kita melihat di dalam Lukas 15. Kita melihat latar belakang daripada Lukas 15 ini mengapa muncul tiga perumpamaan. Di sana dikatakan banyak orang-orang berdosa dan pemungu cukai mereka mendekati Tuhan. Mengapa mereka mendekati Tuhan? Karena ia ingin mendengarkan firman Tuhan. Mengapa ia ingin mendengarkan firman Tuhan? Saya percaya bahwa mereka sudah pernah mendengarkan kebesaran kekuasaan daripada Tuhan. Tuhan telah melakukan banyak sekali mujizat. Dia bukan hanya melakukan banyak mujizat. Tetapi dia begitu menyambut menerima orang-orang yang berdosa yang lemah. Kita melihat bahwa peristiwa ini menimbulkan satu masalah. Kepada siapa masalah ini timbul? Muncul di antara orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, di ayat kedua di sana mengatakan, Maka bersunggut-sunggutlah orang Farisi dan ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan minum bersama-sama dengan mereka. Pada saat itu, orang-orang berdosa dan pemungu cukai itu dianggap sebelah mata, dianggap tidak berguna bagi mereka. Nah, Tuhan yang begitu besar, mengapa mau bersama-sama dengan orang-orang berdosa duduk semeja makan bersama dengan mereka? Ini adalah hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Nah, sebenarnya ini bukan hal pertama kali mereka bersunggut-sunggut. Di dalam Lukas Pasal 5, di mana pada saat Tuhan memanggil Lewi Pemungu Cukai, orang Lewi pembungu Cukai itu mengundang Tuhan datang ke rumahnya dan bersama-sama dengan Tuhan makan. Orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, mereka sering bersunggut-sunggut atas kelakuan apa yang Tuhan lakukan. Di dalam Lukas 5, ayat 29-30, Bagaimana Tuhan menjawab mereka? Tuhan menjawab mereka pada ayat 31 dan 32. Tuhan berkata demikian, Yesus menjawab mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabid, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk membanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ini adalah hati daripada Tuhan. Terhadap orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, Tuhan mau kita untuk bertobat. Untuk menjawab orang-orang Farisi dan iman Taurat yang bersunggut-sunggut, Tuhan lalu memberikan tiga macam perumpamaan. Tiga perumpamaan ini, kesimpulannya, intinya adalah membicarakan apa. Membicarakan adalah, Satu orang berdosa, bertobat, maka sorga bersuka cita. Akan ada suka cita untuk orang-orang, satu orang bertobat di dalam sorga dan malaikat pun bersuka cita. Perumpamaan ini sangat jelas mengatakan kepada kita, Orang yang kehilangan ditemukan kembali. Seperti kita orang-orang berdosa, Tuhan juga ingin kita sebagai orang berdosa kembali kepada Tuhan bertobat dan kembali ke pangkuan Bapak. Jemaat sekalian, Hari ini kita sama-sama mau merenungkan mengenai mendekat ke hati Allah Bapak. Bagaimana kita dapat mendekat kepada hati Bapak? Terlebih dahulu kita harus mendekat kepada Tuhan dan kita boleh merasakan akan kasih Tuhan. Jika kita tidak mengenal akan kasih Allah kita, Kita tidak dapat untuk mendekat kepada Tuhan. Kita tidak dapat mengetahui isi hati Tuhan bagaimana. Lukas 15 ayat 11-32 Di sana dikatakan ada seorang ayah, dia mempunyai dua orang anak. Dia memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Seperti Allah Bapak kita juga, dia memenuhi segala kebutuhan daripada anak-anaknya. Di sana dikatakan pada saat si bungsu ini meminta harta benda yang menjadi bagiannya. Lalu dia mendapatkan bagian daripada yang diberikan ayahnya. Lalu di sana dikatakan dia mengumpulkan semua hartanya, lalu dia pergi ke tempat yang jauh. Dia pergi jauh meninggalkan rumahnya, meninggalkan segala peraturan yang ada di rumahnya. Di sana dia berfoya-foya dan menghabiskan semua harta benda milik ayahnya. Tidak disangka pada saat itu keadaan di sana di negeri yang dia pergi itu mengalami suatu kesusahan. Pada saat uangnya sudah dihabiskan semuanya. Dia lalu pergi mencari kerja dan bekerja kepada seorang yang memberikan pekerjaan kepada dia sebagai penjaga babi. Pada saat itu dia sungguh sangat kelaparan. Dia ingin memakan ampas daripada makanan babi. Ampas daripada babi itu pun dia tidak bisa untuk makan. Jadi, pada saat itu dia tersadar kembali. Bapak ibu sekalian, kata tersadar diri kembali ini sangat penting. Saya tidak tahu, Bapak ibu apakah kata tersadar kembali ini, apakah bapak ibu pernah mengalaminya sendiri. Pada saat di dalam kehidupan kita semuanya berjalan dengan lancar, pekerjaan kita, kesehatan kita semuanya dalam kondisi yang baik. Kita melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan kita. Melupakan anugerah daripada Tuhan. Pada saat kita mempunyai tubuh yang sehat, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kita merasa kita merasa diri hebat. Kita merasa kehidupan kita juga sangat baik. Ada sebagian orang, pada saat semuanya berjalan dengan lancar, dia tidak datang ke hadapan Tuhan. Dia melupakan anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi pada saat kesehatannya mengalami suatu masalah. Ketika keuangannya menghadapi suatu permasalahan. Pada saat pernikahannya mengalami suatu masalah. Pada saat hubungannya satu dengan yang lain bermasalah, atau hubungannya dengan keluarganya bermasalah. Pada saat dia tidak mempunyai lagi jalan keluar. Kebanyakan kita baru pada saat itu mengingat Tuhan kembali. Kita baru memohon Tuhan untuk menolong kita. Tetapi ada sebagian orang, pada saat dia menghadapi suatu pergumulan kehidupan, dia menjauh dari Tuhan. Dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan keadaan yang ada. Bahkan dia menyalahkan Tuhan. Tuhan mengapa ini terjadi? Jadi dia tidak ke gereja lagi, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab lagi. Tidak ada sikap yang menyadarkan diri. Tetapi pada waktu kita membaca kisah anak yang terhilang ini, pada saat dia mengalami suatu kelaparan, pada saat dia tidak mempunyai satu apapun juga, dia lalu tersadarkan diri. dia mengingat akan ayahnya. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia berbuat apa? Dia lalu sadar diri. kembali ke ayahnya. Bagaimana dengan ayahnya? Bagaimana dengan ayahnya? Apakah ayahnya menolak dia? Tidak. Di ayah yang ke-20 mengatakan pada waktu yang masih jauh, ayahnya melihat anaknya, dia lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita melihat hati daripada ayahnya ini bagaimana? Hati seorang ayah. Hati dari ayahnya adalah hati yang menanti. Pada waktu yang masih jauh, pada saat si anak yang hilang ini masih jauh, ayahnya melihat dia. Lalu dia cepat-cepat pergi berlari memeluk anaknya. memeluk akan pundak anaknya. Dia tidak menunggu anaknya datang mengetuk pintu. Dia berlari menyambut kedatangan anaknya. saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ayahnya tidak henti-hentinya setiap hari menanti-nantikan kedatangan si bungsu untuk kembali. Mungkin setiap hari dia keluar, dia mengatakan, anakku, kamu di mana? Kenapa belum kembali? Jadi di belakang itu, dia berlaku. Dia berlaku. Dia berlaku. Dia melihat anaknya. Pernyata ini mengatakan kepada kita, pada waktu masih dari kejauhan ayahnya melihat anaknya, kita sebagai seorang ayah, saya percaya, kita juga mempunyai perasaan yang demikian. Saya masih ingat, pada tahun 2009 sampai 2010, saat saya belajar Mandarin di Jalan Siam, sore jam lima sampai jam sembilan malam baru pulang. Saya dari hari Senin sampai hari Jumat pergi belajar. Saya sering berkata kepada Papa Mama, jangan menunggu saya. Jangan menunggu saya untuk makan. Tetapi sering kali, mereka menantikan saya. Pada saat saya setiap kali pulang rumah, Papa saya di pekarangan rumah saya, di sana dia menunggu saya. Bapak, Ibu sekalian, Allah kita adalah Allah yang seperti itu juga. Dia adalah Allah yang terus menunggu kedatangan kita. Walaupun si anak yang hilang ini, si bungsu ini melakukan hal-hal yang memalukan. Saat itu si bungsu ini di dalam hatinya sudah tidak mau mengakui ayahnya lagi. Tetapi ayah terus menunggu dia pulang. Bapak, Ibu sekalian, apakah engkau mengetahui, Tuhan sangat mengasihi kalian. Bukan kita melakukan kesalahan sebesar apapun, Ataukah kita dipandang remeh oleh orang lain. Tuhan tetap melihat kita, memperhatikan kita. Tuhan selalu tidak putus-putusnya menanti kepulangan kita kembali ke dalam pangkuan Bapak. Dua ribu tahun yang lalu, Tuhan datang ke dalam dunia. Dia telah memberikan kepada kita suatu misinya, nyawanya. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Di atas kayu salib, mati bagi kita. Pada waktu kita bersandar kepada Tuhan, maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita harus percaya kepada Tuhan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, Kita akan mendapatkan hidup yang kekal ini. Apakah kita mau datang ke hadapan Tuhan? Allah kita adalah Allah yang menantikan kita. Menantikan kita pulang ke hadapannya. Hati Bapak adalah seperti apa? Hati Bapak adalah hati yang mengampuni. Dia adalah Allah yang mengampuni segala kesalahan, hutang, dosa kita. Di saat kejauhan dia melihat anaknya kembali pulang, dia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Anak yang terhilang ini belum mengatakan apa-apa, belum melakukan tindakan apa-apa, tetapi ayahnya sudah memaafkan dia. Dia memberikan belas kasihan. Bukan karena kita berdoa, lalu doa kita menyentuh, menggerakkan hati Tuhan. Tetapi karena Tuhan mempunyai hati yang berbelas kasihan. Oleh sebab itu, dia adalah Allah yang mau mengampuni setiap daripada kita. mau mendekat kepada kita. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apakah engkau ada hati untuk mendekat kepada Tuhan? Apakah engkau mendekat kepada Tuhan? Tuhan selalu senantiasa menantikan kita untuk mendekat kepadanya. hati Allah adalah hati yang bagaimana? Dia bukan hanya mempunyai hati yang menantikan. Bukan hanya hati yang mau berbelas kasihan. Tetapi dia mempunyai hati yang menerima. Dia kasih daripada Tuhan adalah kasih yang mau menerima kita. Walaupun kita melihat si bungsu ini sangat kotor. Maaf seperti pengemis. Apakah ayahnya menolak dia? Apakah kasih Allah itu berubah? Tidak. Kasih Allah adalah kasih yang tidak pernah berubah. Jadi dia cepat-cepat berlari mendekati anaknya. Memeluk anaknya. Lalu mencium anaknya. Ayahnya adalah seorang ayah yang mempunyai hati yang menantikan seperti hati Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Ini adalah kasih daripada Allah. Dia menerima kita. Walaupun kondisi kita bagaimana. Tuhan tidak pernah berubah. Dia senantiasa menantikan kita. Walaupun orang-orang sekitar kita memandang rendah kita. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita sekalipun. menolak kita. Tetapi saya memberitahukan kepada kalian. Ada satu Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mau menerima kita. Bapak, Ibu sekalian. Ini adalah kasih Allah Bapak kepada kita orang-orang yang berdosa, yang terhilang ini. Oleh sebab itu, kita harus mengenal Allah yang seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus mengenal Allah yang seperti itu. Hal kedua yang akan kita seringkan kepada jemaat sekalian. Bagaimana kita dapat mendekat kepada hati Allah Bapak kita. Kita mau mengandalkan akan bersandar kepada kasih Tuhan. Dan kita dapat membawa orang kembali kehadapan Tuhan. Kita melihat pada waktu si Bungsui ini tersadar kembali. Dia kembali kepada ayahnya. Dia dalam hatinya ingin berkata demikian kepada ayahnya. Ini menggabarkan dia betul-betul dengan hati yang sungguh-sungguh mau berubah. Ayat 19 mengatakan kepada kita. Mulai saat ini, saya tidak layak untuk menjadi anakmu. Jadikanlah saya sebagai seorang pekerjamu saja. Kalimat ini mengandung arti apa? Sebenarnya dia tidak mengerti kata-kata Bapaknya yang sudah menerima dia dengan sepenuhnya. Karena dia mengetahui bahwa dia melakukan banyak hal yang berdosa, yang memalukan keluarganya. Oleh sebab itu, dia tidak berani mengakui dirinya sebagai anak daripada Bapaknya. Dia berharap dengan status sebagai pekerja, dapat menghapus segala dosa yang dia perbuat terhadap ayahnya. Dia melakukan kebaikan sebagai ganti atas pengampunan dan penerimaan yang ayahnya lakukan kepada dia. Kita sudah menerima begitu banyak kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi, banyak kali kita merasakan, kita harus melakukan banyak hal lagi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Barulah dapat diterima dihadapan Allah Bapak. Tetapi, kadang kita lupa bagaimana sebaik apa yang dapat kita lakukan sebagai manusia. Kita mendapatkan kasih anugerah daripada Tuhan, barulah kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Karena kita sudah mengenal akan kasih Tuhan yang tanpa syarat kepada kita. Dia adalah Allah yang memberikan kasih karunia kepada kita. Dia sepenuhnya menerima kita untuk kembali kehadapan Bapak. Bapak, Ibu sekalian. Segala sesuatu yang kita punya adalah anugerah daripada Tuhan. Kita dapat menerima anugerah ini, bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat, bukan karena hasil jiripaya saya. Bukan karena hasil jiripaya saya. Tetapi, anugerah yang cuma-cuma Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melihat lebih lanjut di ayat 25-30, kita melihat tentang si sulung. Tidak ada yang kembali ke rumah, si sulung ini menjadi marah. Mengapa dia marah? Karena dia sama sekali tidak mengalami, merasakan, akan kasih bapaknya kepada adik si sulung. Dia juga tidak pernah merasakan, di dalam rumahnya itu, ayahnya begitu mengasihi dia. Dia berpikir bahwa, si bungsu melakukan kesalahan, itu harus dia perbaiki kesalahannya. Tapi, kalau si sulung ini melakukan hal-hal yang baik, dia seharusnya mendapatkan penghargaan. Dia juga menganggap dirinya sendiri sebagai seorang pekerja. Mau membalas, menukar, akan penghargaan dari majikan yang berikan kepada dia. Karena dia tidak menjadikan dirinya sebagai anak dari bagian keluarga ini. Oleh sebab itu, dia berpikir harus terus bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan penghargaan itu. Bapak, ibu sekalian. Apakah kita dengan usaha kita baru dapat menukar akan kasih karunia Tuhan kepada kita? Apakah dengan menggunakan hati yang melayani, mengikuti? Si sulung ini menganggap dirinya sudah dengan setia mengikuti ayahnya. Dia melayani ayahnya. Dia malah tidak mendapatkan apa-apa. Artinya disini adalah dia tidak merasakan akan kasih daripada Allah Bapaknya. Sebenarnya dia sudah memiliki semuanya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Si sulung juga demikian. Dia tidak mengerti hati daripada ayahnya. Berbicara tentang cerita ini, sebenarnya siapakah anak yang terhilang itu? Sebenarnya Tuhan ingin mengatakan adalah si sulung. Karena dia tidak mengerti akan hati daripada ayahnya. Jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Mendekat ke hati Allah Bapak. Kita mau mengenal Tuhan. Baru kita dapat mendekat kepada Tuhan. Kita harus mengenal akan hati Bapak. Bukan mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita. Tetapi sepenuhnya mengandalkan bergantung pada kasih karunia Tuhan. Hati ayah. Hati ayah. Hati Tuhan. Adalah hati yang menantikan kepulangan orang-orang berdosa yang terhilang kembali ke pangkuan Bapak. Kita sekarang sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari. Kita mengerti isi hati Tuhan. Kita mau pergi. Pergi. Menyatakan kasih Tuhan. Memberitakan kepada orang lain. Biarlah orang-orang itu juga bisa mendapatkan kasih daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita. Melalui Jumat Agung. Biarlah kita dapat kembali merasakan kasih daripada Tuhan. Dan memohon Tuhan menggunakan kita. Memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Biarlah hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam doa. Allah Bapak yang terkasih kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Kami dapat mengerti Tuhan bagaimana isi hati Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan mohon engkau menolong setiap daripada kami. Biarlah kami dapat mengenal akan kasih Tuhan yang lebih dalam lagi. Kami dapat lebih mengenal lagi akan isi hati Tuhan. Bahkan kami dapat menghidupi memberitakan akan kasih Tuhan kepada orang lain. Kami dapat di dalam hidup kami menjadi saksi Tuhan, menjadi contoh dan teladan. Terima kasih Allah Bapak di sorga. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.